Jadi itu ada beran hingca sama putri. Putri ini kan bencong, agak bencong. Bencong bisa jadi bapak itu gimana? Bencong bisa jadi bapak itu gimana? Jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi ini adalah buah penyambung selalu rame kita. Selamat ya, kita semuanya. Selamat datang di podcast kantor berita online Bangka Belitung. Selamat pagi, siang dan malam, dimanapun Anda berada. Bantu channel kami dengan cara like, subscribe dan share channel YouTube kami. Sekian terima kasih. Oke, selamat siang para penggemaran. Podcast kantor berita, tempat orang Bangka Belitung berkisah. Luar biasa hari-hari kita ketemu lagi di sini. Tentunya dengan agenda yang berbeda seperti biasanya. Karena hari ini kita bertemu dengan adik-adik kita. Yang punya reaksi, punya semangat, dan punya ide integrasi dalam dunia semantografi. Oke, kita langsung saja. Ini dengan masa... Pernah nama saya Ahmad Arifu. 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 Arifu ya. 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 Jadi gimana nih, suka duka komponen film Bedek-Dek? Wah, suka dukanya sih. Dari transportasi kan jauh. Dari kami pergi Sumerian ke Pangkal Penang, itu perlu waktu sama BBM juga kan. Antar jemput talent, sama pas lagi rusaknya tuh, lagi kacau. Masalah tentang VU, ngambilan VU, dan jadwal-jadwal yang tertunda. Oke, jadi itu kendala ya? Kendalanya jadi berkesan. Mungkin langsung sih gimana? Kalau Ibrahim kita sih, kita kan sebagai penjadian talent. Paling waktu itu terkendalai di waktu, jadi kita menyesuaikan waktu. Ini kan perannya tuh ada anak-anak. Nah anak-anak kan masih sekolah. Filmnya itu jam-jam sebelas. Jadi menyesuaikan waktu sama tim dari SMK 1. Terus juga sama anak-anaknya juga kan harus diantar jemput. Apalagi itu yang salah satu kuran itu jauh dari Mali. Oh iya. Jadi ini film yang dibuat di Sumerian? Sumerian kayak Penal Penang. Tapi celah-celah ada yang dari Mali Payu gitu ya. Luar biasa. Kalau mengambil telep tentu melalui proses pemilihan. Bagaimana bisa sampai ke Payu segala macam? Proses pemilihannya seperti apa? Kami menurut skenario itu Pak. Pemilihan karakter dari cerita atau harus benar-benar bahan-bahan tempat. Jadi kami pilih hero telekoordinator pemilih talentan yang pas. Bagaimana? Gimana nantar aja? Langsung. Awalnya itu agak bingung juga sih Pak. Baca serif dari mereka itu. Agak beda sama seperti yang biasa kami bikin film. Bukan di rumah pelayanan. Jadi itu ada peran hinca sama putri. Putri ini kan bencong. Agak bencong. Gimana bencong bisa jadi bapak? Bencong bisa jadi bapak gimana? Nah itu salah satu tantangan dari kami talentor. Tantangan ya? Tantangan dari kami talentor. Harus memastikan nih talentnya. Gak apa-apa jadi bapak encong. Ya penting nih harus profesional gitu. Profesional apa? Berekting. Oh berektingnya. Keluar dari jalur dia yang sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Nah ini yang buat teman-teman dari adik-adik di dalam dari SMK kelas 2 menang. Berarti usia-usianya 16 tahun mungkin jadi 17 tahun ya. Ini luar biasa. Biasanya dalam dunia perfilman gitu ya. Ini mungkin hanya 6 menit. Tapi pengambilan bilang ini bisa berhari-hari. Ada yang mengarik-arik. Misalnya cinta lokasi. Misalnya berhari-hari. Enggak kan? Kenapa? Biasanya ada. Ini memang gak ada pengaturan. Ini bener-bener berkata. Biar bisa dengarkan. Biar bisa dengarkan gini? Oke, gimana? Oke, sekarang ini bisa mencari di sini. Ayo, begini teman ini. Biar bisa di sini. Biar bisa di sini. Oke, gimana? Ayo, bisa di sini. itu kesalahan salah kata-kata berkaya saya akan mengatakan diri orang-orang itu kita sendiri juga oh ya ya saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati jadi ini saya yakin ini 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 luar biasa selamat yang jelas Terus berkreasi, memberikan kebaik-baik berkah berhitung. Saya bangga kepada dia, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik-baik. Ada yang bisa beritahu lagi? Sedangkan kepesan-pesan kepada masyarakat Babel, dunia cinema. Untuk masyarakat Babel terutama para pelanjar lebih baik lagi, lebih tingkat lagi dalam kekuatan film. Kita berbenar sama-sama. Kita belajar bersama, kita berbenar. Seperti itu. Kalau dari aku, untuk semua teman-teman di luar sana yang masih takut menyalurkan bangkatnya itu karena banyak ke dalam, misalnya dari ekonomi, terus juga malu, insecure. Menurut aku ini bukan waktunya kita untuk bermalas-malasan, untuk insecure. Saatnya kita menunjukkan bangkat kita dan menjadi bintang di Bangka Belitung dan bangkakan Bangka Belitung di kancar asyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemeriksa, adik-adik kita yang luar biasa ini, telah memberikan sesuatu pesan kepada kita semua, berada di Bangka Belitung, agar menjadi orang yang lebih kreatif, lebih berani, karena apa? Karena dunia yang terhadinya, dunia yang penuh ketidakpastian. penuh, apa itu namanya? Tantangan gitu ya. Sehingga, dalam harapan dunia yang penuh ketidakpastian, yang tidak menentu, penuh tantangan, semua sebab berubah, teman-teman semua, adik-adik semua, harus ada dengan penuh gratifitas dan semangat. begitu ya dia. Oke, teman-teman semua saya. Oke, terima kasih kepada seluruh pemerintah, kami podcast, tempat orang bangga bisa. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, sebagai bentuk, buah-buah tangan, atas kegiatan yang membagi kita semua, selamat kepada pendidikan, dengan film renyeh, renyeh berdua, dan renyeh, segala macam. Mereka segala satu, kita memberikan hadiah ya. Jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi inilah buah, penyambung satu rame kita. Selamat. Ya, semoga semuanya. Terima kasih, Pak. Oke. Tendam, jepulnya. Oke, sip. Sampai jumpa di video selanjutnya.